Menjadi satu-satunya wakil ganda putra dari Indonesia yang bermain di ajang German Open 2022 ini, nyatanya mampu menjadi motivasi tersendiri bagi pasangan Fajar Alvian dan Rian Ardianto. Keduanya berhasil menampilkan sebuah permainan yang impresif dan menunjukkan kepada sang lawan permainan sebenarnya ganda putra Indonesia. Karena ya meski lawan Fajarian ini memiliki ranking 70-an, namun pada pertemuan terakhir dengan ganda Indonesia, pasangan Denmark ini berhasil mengalahkan Swahibul Fikri dan Bagas Maulana di ajang Swiss Open 2021. So, selain turun untuk menjaga nama sektor yang menjadi andalan bagi tim badminton Indonesia, Fajarian pastinya punya misi untuk membalaskan kekalahan sang juniornya. Di set pertama, kalau aku lihat sih kayaknya Rian Ardianto masih sedikit kaku dan cukup sering melakukan kesalahan, apalagi jika dirinya sedang bermain di depan. Hal ini membuat Fajarian dan sang lawan cukup sering dalam salib menyalip poin di lapangan. Sedangkan untuk Fajar Alvian sendiri, yang biasanya bermain di luar ekspektasi kalau pakai gaya atau style baru, kali ini terlihat bermain cukup pede dan cukup rapi selama pertandingan. Penempatannya bagus, nettingnya juga oke, terus jika tanya di depan itu loh, bikin pasangan Denmark kewalahan dalam mengembangkan pertandingan. Fajarian pun berhasil memenangkan set pertama dengan skor 21-14. Memasuki set kedua, Fajarian yang sempat terbawa permainan ganda putra Denmark mencoba mengejar kepertinggalan dengan teman menyerang. Fajarian pun sempat melakukan sebuah intercept bola di depan saat mencoba mencegat bola drift dari pasangan Denmark. Namun tetap saja, karena defense ganda putra Denmark ini juga tergolong alot dan susah ditembus, Fajarian pun terlihat lebih melepas set kedua dengan poin 9-21 untuk pasangan Denmark. Baru lah di set ketiga, Fajarian ini bisa kembali ke performa terbaiknya dengan mengandalkan bola plastik setengah lapangan yang membuat pasangan Denmark ini cukup morat marit dalam melakukan rotasi di lapangan. Pasangan Denmark yang emang terlihat gak doyan dengan bola-bola setengah Indonesia sempat mencoba menghadang bola setengah dari Indonesia, namun hal tersebut gagal dan berakhir poin untuk pasangan Indonesia. Dengan poin yang cukup jauh di atas pasangan Denmark, Fajar pun terlihat semakin pede dalam mencegat bola-bola drift dari pasangan Denmark. Alhamdulillah nih, Fajarian mampu memenangkan set ketiga dengan poin 21-14. Kemenangan ini membuat Fajarian di babak 16 besar nanti akan bertemu dengan ganda putra asal Cina, He Ji Ting dan Zhao Ho Dong. Dan kalau kawan Magista masih ingat, kedua pasangan terakhir bertemu adalah saat final Thomas Cup 2021 kemarin dengan hasil kemenangan untuk Fajar Alfian dan Rian Ardianto. Lantas, kira-kira dengan penampilan baru Fajar Alfian di ajang Jerman Open ini, mampukah keduanya meraih hasil serupa seperti di ajang Thomas Cup kemarin? Like jika kalian suka dengan video ini atau kalian boleh komen jika kawan Magista punya pendapat lain tentang konten kali ini. Jangan lupa juga ya follow Instagram aku di at salasabilape18 underscore dan pastinya terus berkarya!